Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Salam Guyup Rukun Saduluran Dan Salam Bambu Unik Nusantara Sekarang saya sedang berada Di tempat yang sangat disakralkan Oleh masyarakat sekitar sini Karena di depan saya adalah sebuah tebing Tebing yang lumayan tinggi Di tebing sini Dari kejauhan saya samar-samar Melihat Suatu akar yang sangat Istimewa Yang melingkar di batang Pohon Itu adalah salah satu akar kurung Andaikan Tidak ada sesuatu yang unik di sini Pohonnya sudah tumbang Karena masih Terlindungi oleh akar kurung Biasanya Di tempat seperti ini Banyak sekali keunikan Disamping akar kurung Juga Kedapatan akar mimang Juga masih banyak benda-benda yang lain Mungkin kalau tidak ada Sesuatu di sini Ini tebing ini Sudah longsor Karena apa Karena sudah tidak ada penahan Suatu batang Pohon pun Ini adalah satu rumpun bambu yang sangat Disenangi oleh para pembolang Terutama saya Ini adalah Bambu apus Adakah kehukian saya disini Di satu bambu apus Karena disini ada Empat rumpun bambu apus Mudah-mudahan Kehukian saya sedang berada disini Mohon doa Dulur-dulur kukabe Ini adalah Salah satu fosil bambu Karena disini terdapat Rumpun bambu yang sangat lebat Bambunya tua-tua Ini lagi musim kemarau Jadinya Kalinya kering Ini bukan sungai Tetapi kali Karena lagi musim kemarau Jadinya seperti ini Kering Rumpun bambu Meskipun seperti ini Di depan saya ini Sekali lagi Angka 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 yang satu Angka satu yang diharapkan Dari seorang pembolang Adalah Keberuntungan Kehukian Untuk mendapatkan sesuatu yang Lebih dan lebih Seperti saya sekarang Mohon doanya Dulur-dulur kukabe Mudah-mudahan saya di Rumpun bambu yang seperti ini Mendapatkan bambu yang sangat-sangat unik Yang belum Saya koleksi Tapi saya Meskipun sendiri Saya tidak akan putus asa Dari satu rumpun Bambu Ke rumpun Bambu Seperti yang lainnya Meskipun jalanannya Seperti ini Biasa untuk suatu tantangan Bagi sang pembolang Jalan bukanlah hambatan Tetapi Kenikmatan Suatu kenikmatan tersendiri Bagi seorang pembolang Apalagi banyak tantangan Jalannya Seperti ini Karena untuk menurunkan BB Untuk menurunkan BB Bagi seorang pembolang Tidak harus witness Atau Berlari Tetapi cukup Seperti ini Seperti saya sekarang Berjalan Berjalan Dan berjalan Untuk mendapatkan Sesuatu Untuk mendapatkan sesuatu Bambu Bambu unik Kita gak Hanya cuma di bawah Kita harus Relah Mau gak mau Naik turun seperti ini Untuk memastikan Seperti saya sekarang Untuk memastikan sesuatu Sesuatu apa Sesuatu apa Harapan Harapan Di satu rumpun bambu Adakah dan adakah Mungkinkah Di rumpun Di hadapan saya ini Terdapat Suatu keunikan Tergantung hoki Biasanya Di rumpun-rumpun Bambu apus Banyak sekali Keunikan bambu Terutama Bambu rogo sukmo Dan rajo sukmo Bambu yang Terfavorit Buat Pembolang Dan Buat Para kolektor bambu Karena apa Karena tua dari Rogo sukmo Dan rajo sukmo Sangatlah istimewa Kalau untuk Bambu peduk Itu gak usah Dijerikatakan lagi Tergantung Suatu Kehokian yang Sangat luar biasa Disini saya Dihadapkan Bambu Combong Ini adalah Salah satu Tongser combong Juga layak Dikoleksi Karena apa Karena Combongnya Cuma dua Cuma dua Dalam satu Batang bambu Terdapat Bambu Combongnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Bahkan Sampai sembilan Di atasnya Masih ada Juga Kedapatan Anggrek Bambu Tapi bukan Kemade Bambu Tetapi Saya masih Penasaran Mau saya Eksekusi Mudah-mudian Itu bukan Anggrek Bambu Tetapi Kemade Bambu Saya masih Penasaran Karena Terlihat Samar-samar Akan Saya Eksekusi Karena Masih ada Di ketinggian Sebenarnya Di tempat Yang Ini Begitu Menjanjikan Saya Jauh-jauh Datang Kesini Tujuan Untuk Rumpun Bambu Yang Ini Karena Di tempat Sini Oleh Warga Sekitar Sangat Disakralkan Karena Ini adalah Jalan setapak Untuk Menuju Ladang Jadinya Bambu Yang Unik Biasanya Kalau sering Dilewati Orang Tidak Ada Karena Makhluk Astralnya Tidak Betah Tinggal Di Suatu Tempat Yang Sering Dikunjungi Orang Biasanya Makhluk Makhluk Astral Itu Senangnya Di tempat Yang Sunyi Ini Mungkin Bambu Yang Unik Juga Ini Masuk Juga Bisa Selendang Sutro Bisa Selendang Selendang Bukti Selendang Bukti Atau Joloh Sutro Kita Menemukan Bambu Yang Lebih Unik Disini Saya Terus Mencari Dan Mencari Berharap Dan Berharap Mungkinkah Adakah Disana Disitu Atau Disini Sesuatu Seorang Pembolang Berhayal Terus Disana Disini Disitu Mungkinkah Dan Mungkinkah Itu Adalah Harapan Yang Wajar Bagi Seorang Pembolang Di hadapan Saya Cuma Disuguhkan Bambu Tongser Disana Juga Tongser Tongser Dan Tongser Disepan Saya Ini Juga Tongser Combong Banyak Sekali Tongser Combong Di Satu Rumpun Bambu Terdapat Tiga Tongser Combong Satu Dua Tiga Empat Tetapi Untuk Tongser Combong Sekali Lagi Saya Sudah Tidak Membawa Karena Di rumah Saya Telah Banyak Sekali Koleksi Bambu Tongser Combong Adakah Disini Juga Keunikan Talimongso Adanya Talimongso Bambu Talimongso Samar-samar Dari kejalan Sana Terdapat Bambu Talimongso Itu termasuk Salah satu Bambu Unik Sampai Keatas Untuk Talimongso Sendiri Dalam Satu Rumpun Bambu Biasanya Cuma Satu Tidak Semua Ada Talimongso Seperti Di Depan Saya Dalam Satu Rumpun Bambu Terdapat Cuma Satu Batang Bambu Yang Dililit Oleh Akar Yaitu Talimongso Tempat-tempat Yang Disa Keralkan Oleh Warga Sekitar Sudah Saya Datangi Ini Adalah Sebuah Tebing Ini Juga Salah Satu Bambu Yang Unik Tetapi Bukan Bambu Badar Cukup Cukup Semeni Wailor Video Soko Aku Mohon Maaf Apabila Ada Yang Salah Saya Tunggu Komen Like Dan Subscribe Untuk Channel Saya Yang Lebih Dan Lebih Itu Tergantung Bolo Bolo Kukabe Wassalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima